Rombongan maksa aksi buru Tangerang Raya yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI dihadang aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota ketika hendak berangkat menuju gedung DPR Senayan, Jakarta. Buruh yang berusaha merangsak menerobos hadangan hanya bisa bergerak sampai jalan perintis kemerdekaan Cikokol. Buruh memblok adik jalan dengan menggelar minbar bebas yang mengakibatkan kemacetan panjang arus kendaraan dari arah serpong menuju Tangerang maupun kebalikannya. Ditinggalkan aksi sempat berlangsung tegang ketika terjadi adung mulut antara buruh dan polisi. Rencananya ribuan buruh Tangerang Raya akan bergerak menuju gedung DPR, menyusul dipercepatnya menggelar sidang pariturnah pengesahan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang. Berhenti, menuju gedung DPR, menuju gedung DPR, menyusul dipercepatan panjang arus kendaraan dari arah serpong menuju Tangerang maupun kemudian dan polisi. Penjuan kita adalah DPR, karena kita dapat bocoran A1 bahwa hari ini DPR akan mempercepat tarif purna untuk pengesahan Omnibus Law. Maka kemarin kita bersemakat dengan seluruh serikat-berkarya serikat buruh yang ada di Banten, hari ini kita datangi DPR untuk meminta pembatalan RUU Omnibus Law tersebut. Namun tadi kita berkoordinasi dengan seluruh pimpinan Ternyata di semua titik kumpul Di semua titik kumpul KSPSI, FNPMI, KASPI dan seluruh titik kumpul Itu diblokir oleh pihak kepolisian Supaya kita tidak berangkat Kita tetap akan memaksakan dan akan meminta Supaya pemblokir ini dibuka Kenapa? Ini adalah untuk kepentingan pekerja Untuk kepentingan guru hari ini dan akan datang Karena kalau sampai itu sudah ketuk Habis riwayat kita semua Habis masa depan anak dan cucu kita yang akan datang Kita akan tetap belabrak, kita akan tetap trawas Kita akan minta pengertian pihak kepolisian Ini untuk kepentingan pekerja dan guru Indonesia Ada apa pihak aparat sedemikian rupa? Karena ini baru pertama sekali terjadi Kita akan aksi ke DPRD dihalang-halangi Padahal surat pemberituhan kita Sudah kita layangkan ke Mabes Kori Bahwa hari Senin kita akan ke DPRD Tetapi faktanya adalah hari ini kita dihalang-halangi Aparat kepolisian menghadang keberangkatan buruh Berdasarkan maklumat dari Kapolri Serta masih berlakunya PSBB pandemi COVID-19 Terkait larangan kegiatan berkumpul yang mengerahkan masa Penghadangan pergerakan buruh dilakukan di sejumlah titik menuju Jakarta Seperti Cikokol, Jati Uwung, Kebon Nanas, Batu Ceper, dan Ciledug Kota Tangerang Kita melakukan penyekatan Di titik keluar dari Tangerang Atau titik yang masuk ke Jakarta Begitupun seterusnya Di Jakarta pun dilakukan penyekatan Kali ini karena aksi hari ini Di samping kita masih Dalam masa pandemi Tentu saja sudah ada maklumat Sudah ada perwali dan sebagainya Kegiatan berkumpul, kegiatan yang mengerahkan masa oleh pimpinan dilarang Sehingga hari ini kita berusaha menggalang Persuasif untuk mengeluarkan Kalau tidak mau kita akan cegah untuk bekerja Para buruh masih bertahan di jalan perintis kemerdekaan Dengan menggelar minbar bebas Dengan penjagaan ketat Buruh akan tetap melakukan aksi mokok kerja selama 3 hari Hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penawakan RUU ONI Puslau Dan Leputan Sultan TV Dari Kota Tangerang Memberitakan